Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara Aston Villa paling atas di luar rugaan Kejutan, 3 kali menang dalam 3 pertandingan Kemudian ada Liverpool Juga 3 kali menang dalam 3 pertandingan Karena Liverpool mampu mengalahkan Leipzig dengan 1-0 lewat gol Darwin Nunez Setelah sana diawali dengan kerjasama dari Cody Gakpo Ada penetrasi ke dalam yang dilakukan oleh Simikas Dan Simikas mengangkat bola Ada salah menanduk dan diteruskan oleh Darwin Nunez Dan itu menjadi gol sematawayang bagi tim asuhan Arnest Lott Cukup buat mereka Ada bersaing dengan Aston Villa Jadi ada 2 klub di Liga Primer Inggris Yang mendominasi di kelas men sementara di UCL Sementara bagaimana dengan Manchester City The City Saints juga pesta gol mengalahkan Sparta 4-1 Ini luar biasa juga Bagi City bermain di kandang Dan Pep Guardiola sebagai asistik boleh tersenyum Setelah mengalami 1 kali imbang dalam 3 pertandingan Mereka mencatat 2 kemenangan Jadi kalau bisa melihat di kelas men di peringkat di atas Ini dominasi yang ada di klub-klub Liga Primer Inggris Kita akan melihat masih panjang memang ke depan Tapi kita akan lihat nantinya Siapa yang akan bertarung di bawah akhir nanti di bawah final Pada tahun depan untuk UCL ini Karena peluang pergeseran-pergeseran masih akan terjadi Di kelas men sementara Satu pertandingan yang perlu saya sorot Dalam video saya kali ini yang menarik Adalah duel Barcelona versus Bayern München Menariknya karena Barcelona saat ini ditangani oleh mantan pelati Bayern München Dan timnas Jerman Hansi Flick Hansi Flick adalah orang terakhir sebagai pelatih yang sukses luar biasa Di 2021 ketika mereka menyapu bersih Bahkan mungkin dengan 6 trofi saat itu Dia langsung treble Liga Champions mereka dapat Piala Super Eropa mereka dapat Piala Dunia Antarklub mereka dapat Itu di juara Bunda Seliga juga mereka hajar Ini luar biasa Bepokal sapu bersih Di 2021 tersebut Tapi Hansi Flick kemudian dipecat Tidak ada Dan setelah juga dia langsir dari tim nasional Kemudian Barcelona melirik dia mengambil Dan dia tahu ketika Bayern mantan klub itu datang Karena selama ini kan Barcelona itu sulit Ketemu dengan Bayern München kalah terus Mungkin dalam 5 pertandingan terakhir Itu gak pernah menang Kalau ketemu di Liga Champions Inilah kemenangan pertama Bahkan dengan skor telak Pertama satu Bayern Biasanya kalau masuk ke kandangnya Barca mereka juga bisa menang Itu bisa dilihat dalam catatan prestasi Bayern selama ini Tapi Hansi Flick beda Dia tahu apa yang dia harus lakukan Untuk meredam mantan klubnya Bayern München Kalau lihat dari pemainnya Casado dan Pedri Coba untuk mengontrol di tengah Dia bermain dengan 4-2-3-1 Rafael Tapi luar biasa memang Membuat hat-trick Selain mantan juga pemain Bayern München Yang berada di posisi striker Yaitu Robert Lewandowski Satu gol bagi München itu Hanya diciptakan oleh Penyerang asal Inggris Harry Kane Walaupun ada satu gol dari Harry Kane Yang sempat dianulir Sebelum dia mencetak gol Selanjutnya Tapi yang Menjadi menarik bahwa Bagaimana Bayern München Seakan tidak berkembang Gol pertama yang diciptakan Rafinha juga itu Akibat kesalahan yang dibuat oleh Joshua Kimmich Salah mengantisipasi bola Yang kemudian direbut Oleh Rafinha yang bisa menarik Masuk ke dalam Mengecoh penyaga Wang Neuer Dan akhirnya dia bisa mencetak gol Dengan kaki Kiri Saya coba untuk melihat sebenarnya Di dalam statistik kedua tim ini Barcelona cuma 12 kali tembakan Memang beda tipis Bayern München ada 11 Mereka punya 4 on target Unggul 1 dibandingkan dengan Bayern München hanya 3 On target Tapi dalam ball position Bayern itu lebih mendomiasi sebenarnya 61% berbanding 39% Yang ada di Barcelona Namun ini tidak menjamin sama sekali Bagi Bayern ketika mendominasi pertandingan Untuk memenangkan laga Bahkan di penghujung laga Mereka harus bisa menerima kenyataan Kalah dengan 4 gol Itu yang membuat posisi Bayern sekarang Di klasmen ada di peringkat ke-23 Dengan 3 pertandingan mungkin ada Dua kali kekalahan yang dialami oleh Bayern München ya Kalau bisa melihat dalam 36 peserta yang ada di Liga Champions Dimana Bayern dengan 1 kali kemenangan Buat Bayern 3 poin Sementara Barcelona Kalau bisa lihat mereka ada di peringkat ke-10 Di klasmen Ini kemenangan kedua buat mereka Dalam 3 pertandingan dengan 1 Kekalahan Jadi Yamin Jamal ditaruh ya Bersama dengan Rafinha di 2 sisi flank Itu luar biasa Juga mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Vincent Kompani estetik dari München Juga dengan 4-2-3-1 Tapi dengan kecepatan dari dua pemain Yang ada di flank ini Memang menyusahkan Menyulitkan Bagi Bayern München Mereka terus bisa menekan pertahanan Bayern München untuk Tidak bisa luasa Lopez juga mengontrol di tengah Dan ada Lewandowski yang ada Di depan Dan memang kelihatan dalam pertandingan Bahwa alur serangan dari Barcelona Itu lebih cepat dari 2 sisi ini Selain mereka masih anak-anak muda juga Yamin Jamal ya Pedri Dan memang ini harus diakui Bahwa ini penampilan berbeda Yang ditampilkan oleh Barca Ketika mereka harus menjamu Bayern München yang datang Kekandang mereka Dan Selamat sekali lagi untuk Barca Yang Sudah menghajar Bayern dengan 4 gol Madrid juga klub Spanyol lainnya Kemarin berpesta gol Ketika mengalahkan Dortmund ya Dengan 5-2 Jadi Luar biasa kalau bisa dilihat Tapi Monaco Merangsik ke posisi keempat Di kelas men Dengan 2 kemenangan juga Dari 3 pertandingan Ada 1 Kekalahan nilai 7 Atau sama seperti Manchester City Yang berada di peringkat ketiga Dengan nilai 7 Kemudian Memang ada Kejutan-kejutan Selain Aston Villa Ada Monaco Breast Juga Melakukan hal yang sama Ada 2 kemenangan Dari 7 pertandingan Leverkusen dari Jerman Di peringkat ke-6 Dengan nilai 7 Inter Milan Yang kemarin Menang lewat gol Martinez Itu Meraih kemenangan kedua Dalam pertandingan ini Dengan nilai 7 Dalam 3 pertandingan Satu kali imbang Ada Sporting Kemudian diikuti oleh klub Inggris lainnya Arsenal Di peringkat ke-9 Dari 3 pertandingan Buka Yosaka dan kawan-kawan Ada 2 Laga mereka menang Satu imbang Dan nilai 7 Sebelum Barcelona Di peringkat ke-10 Dengan nilai 6 Ada Dortmund nilai 6 Dan ada Madrid Dengan nilai 6 Karena Madrid Satu kali kalah Dari 3 pertandingan Dengan 2 kemenangan Itu teman-teman Sekelumit tentang Review Yang ada di UCL Yang sudah memainkan 3 pertandingan Masih panjang Yang harus langsung Karena akan diambil 8 tim Dan semua ini Bisa melaju ke bapak selanjutnya Kemudian tim lainnya Sampai urutan ke-24 Akan bertanding lagi Untuk bisa mencari 8 tim Lolos Ya dari peringkat 9 Sampai 24 itu Ya kemudian akan bersatu di 16 Besar nantinya Akan diputar Lagi Oke Dengan saya Bung Ropan Berbicara untuk UCL Kali ini Ciao Setelah selamat menikmati